Intro Assalamualaikum Selamat sore sahabat Indonesia Di mana saya saja berada Selamat berjumpa kembali dengan kami Di channel youtube suara rakyat Kali ini kita akan Melihat langsung Situasi dan kondisi terkini Di sekitar Kawasan Janem Atau Jalan Nem Di Jalan Raya Bantura Tepatnya di sekitar Wilayah Kecamatan Patupesi Yang berbatasan dengan Suka mandi di Kecamatan Siasa Dengan sendiri adalah Salah satu kawasan yang Cukup Cukup populer Bahkan sangat populer Di wilayah Bantura Terutama Bantura Sibang Karena menjadi daerah Area peristirahatan Bagi berbagai macam jenis kendaraan Yang sedang melintas Di Jalan Bantura Sementara menurut Warga sekitar Beberapa warga sekitar Yang kami temui Penamaan Janem ini sendiri Merujuk pada nama Jalan Nem Yaitu sebuah jalan kecil Yang membentang di area Pertawahan Yang menghubungkan Jalan Raya Bantura Dengan pemukiman masyarakat Pemukiman warga Di sebelah Selatan Jalan Dan di Jalan Nam itulah Jauh sebelumnya Sudah ada warung kecil Sebagai tempat penelitipan sepeda Sepeda motor Ataupun warga yang menunggu Angkutan umum Namun Pada sekitar Akhir 1990 Atau awal tahun 2000an Cukup banyak Warung lain Yang mulai didirikan Di sebelah utara Di sebelah utara Jalan Raya Warung-warung yang tentunya Memiliki Fasilitas lebih Dari warung sebelumnya Warung yang berada Di selatan Dan tentunya Karena Berawal dari warung Yang berada di Jalan Nam itulah Karena Hingga saat ini Disebut dengan Kawasan Janu Dan Saya akan ketahui Bahwa jumlah Jalan atau gang Yang menghubungkan Jalan Raya Pantura Dengan pemukiman warga Dan menggelap Area persawahan ini Berjumlah sekitar 12 Namun Hingga kini Masyarakat tetap disebut Bahwa Warung-warung Di sepanjang kawasan ini Disebut dengan Kawasan Janu Dan Seperti apa Kondisi dan situasi Kawasan warung Janu saat ini Langsung kita menunggu lokasi Inilah Teman dan sahabat Suasana di sekitar Warung Janem Yang mana pada Sore hari ini Hari Rabu tanggal 17 Juni 2020 Terbilang Cukup ramai Karena saat ini Mas Bebe masih berlangsung Mas Bebe masih berlangsung Suasana atau situasi Di warung Janem ini Sangat sepi Meskipun Janem adalah Salah satu kawasan Paling strategis yang paling strategis Dan cukup populer di wilayah Dan cukup populer di wilayah Pantura Subang Karena banyaknya warung-warung Semi permanen Yang menjadi area atau tempat Peristirahatan dari Berbagai macam kendaraan Yang kebetulan Sedang melintas Di kawasan ini Nampak cukup ramai Suasana warung Janem Pada sore hari ini Sedikit lebih ramai Dari waktu-waktu sebelumnya Karena memang sudah Memasuki masa new normal Yang sebagian masyarakat Di wilayah Pantura Subang Sudah beraktifitas Seperti biasa Meskipun prosedur Dari social distancing Untuk meminimalisir Penyebaran wabah COVID-19 Masih tetap ditekankan Dan warga juga dihimbau Untuk tetap melakukan prosedur Atau protokol utama Social distancing Meskipun masa Pembatasan sosial Bersekala besar Sudah berakhir Nampak cukup ramai Warung Janem Pada sore hari ini Inilah Penampakan warung Janem Pada sore hari ini Pada sekitar Pukul 17 Waktu Indonesia Barat Atau jam 5 sore Jelang senjak Di bulan Juni Tahun 2020 Tak hanya warga Subang Warga pantu Rasibang Warung Janem ini Sangat populer Karena Banyaknya awak kedaraan Atau para pengemudi Terutama angkutan berat Yang memang sering singgah Di warung-warung Janem Untuk beri sederhat Ataupun Melepas lelah Di kawasan Warung Janem ini Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!